Kalau ini kita hitung, kita pertimbangkan Pakan yang akan kita buat ini kira-kira Ke Pak Iyal atau ke Pak Joni silahkan Kira-kira sekarang ini kalau dikeruskan berapa Dibandingkan dengan harga pabrika Kalau untuk di luar biaya produksi Rp6.000 Rp6.500 Rp6.500 Kalau sekarang berapa jadi? Salam seketer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk rekan-rekan yang ada di Jambi ini Lagi kumpul-kumpul semuanya Di rumahnya Abang Suri Yang ada di Jerambah Bolong di Mekarjaya Mekarjaya itu masuk ini ya Rupanya sudah Mekar Jambi ya Saya terkejut kok Aduh kawan-kawan baliho di situ Ada si Andi Ada si Herman Ini kok di sini semua Rupanya kita sudah masuk di Mawarajabi Jadi kali ini kita ngobrol-ngobrol Ada Bang Joni di situ Mengenai masalah seputaran Mana Bang Iyal tadi? Melarikan diri malah Masalah Seputaran Tentang yang Akan kita Kerjakan Jadi Mengenai masalah Pakan adukan Pakan oplosan Mungkin nanti rekan-rekan yang ada di grup Boleh ngimak Nanti kita Kita share di grup lain ini Jadi biar Supaya nanti kawan-kawan Memang Tahu kan Mungkin kita ke ini dulu Bang Joni Permasalahan Masalah Ngaduk pakan Itu kalau kita langsung ke Pokok pembahasan Banyak kanan-kiri keluar Anu malah Tentu arah Kalau untuk Pakan yang akan kita buat ini Kalau dikeruskan Kalau untuk bahan-bahannya kan Mungkin kan Ya masih tetap ada campuran dari Bahan Pakan pabrikan ya Pakan pabrikan Terus kemudian kita Cari solusi lain Alternatif lain Ya mungkin kita bisa menggunakan Bahan-bahan yang ada di lingkungan kita Toh yang dihitung Memang proteinnya Mencukupi kebutuhan Puyuh Kalau ini Kita hitung Kita pertimbangkan Pakan yang akan kita buat ini Kira-kira Ke Pak Yal atau ke Pak Joni Silahkan Kira-kira sekarungnya nih Kalau dikeruskan berapa Dibandingkan dengan harga Pabrika Kalau untuk Di luar Di luar biaya produksi 6.500 6.500 Kalau sekarang berapa jadinya 6.500 7 3 3.50 Coba-coba-coba Yang pegang mesin hitung Biar mesin hitung yang bicara 6.500 6.500 3.60 3.60 Sekarung yang 50 kilo Kalau dikeruskan ke ini berapa Apa namanya Ke harga kiloan 3.60 Dibagi 50 kilo Bagaimana Coba Berapa ketemunya 7.200 Kita bandingkan dengan Pakan sekarang Yang P100 Kita kan di Jambi rata-rata Menggunakan P100 Pabrikan Murni Itu hari ini Tadi ada yang nyanyi Di grup naik lagi Nah berapa itu naiknya 4 5.500 4.500 Kalau di Bagi 50 kilo Berapa ketemunya 9.100 9.100 Terus kita bandingkan Dengan Pakan kita tadi 6.000 7.200 7.200 7.200 Nah berarti selisihnya berapa 1.900 1.900 Dengan harga Pakan Pabrikan Sama harga Sama Pakan yang kita buat Nah Terus masalah Pakan yang kita buat ini Ya racikannya kan Sudah disiapkan ya Sudah racikan Disiapkan itu Kita ngoplos itu Sudah ada yang pernah Mencobakah Di awal-awal Ngedrop gak kira-kira Ya kalau kita Misalnya upload Ini masih di Standar 20 Masih ngedrop Masih ngedrop Kawan-kawan yang Pasti pakai murni Itu pasti keno Makanya protein yang Untuk Poplosan Untuk perubahan Itu di Proteinnya harus diangkat Ya sekarang Aduannya jadi 20 21 21 21,9 Proteinnya Tapi nanti Secara pelan-pelan Kita turunkan Proteinnya Tapi kan nanti kan Kawan-kawan kan Belinya kan Enggak Semuanya kan Artinya Ini untuk Adukan Oplosan pakan ini Untuk pertama Atau kedua Ketiga Kita kan gak tau Itu antisipasinya Seperti apa Itu kan nanti Yang adukan Pakan yang untuk Kralihan ini Kita bikin Satu bulan Kita bikin aduan Untuk kralihan Satu bulan Satu bulan Sudah itu baru Kita normalkan Normalkan di 20 Oh gitu Kalau seandainya Nanti di tengah Perjalanan Kawan-kawan kita Yang baru Terus bergabung Dia pakannya Terus pakan Yang mungkin Protein yang Sudah kita buat Biasa Itu pengaruhnya Berapa hari Sampai Ngedropnya Masut aku Tiga hari Tiga hari Cuman Sudah itu Naik dia Di tiga hari Itu kan Turun Bunguyur Nanti di tiga hari Oh gitu Terus Ketahanan Dengan pakan adukan Sendiri ini Bisa tahan Berapa bulan Berapa tahun Kalau berapa bulannya Paling Kalau untuk Yang sudah dicoba Itu empat hari Masih tahan Empat hari Masih tahan Sampai ke rumah Masuk ke drum dulu Bukan di dalam karung Oh Biaran kadar air Lebih tinggi Dari yang pabrikan Berarti kawan-kawan Harus nyiapkan drum Untuk nampung Pakan yang kita Aduk ini nanti Terus Kalau untuk ketahanan Puyuh Dari kita mulai Kita kasihkan Pakan yang akan Kita buat Kira-kira Puyuh itu Tahan berapa Bulan berapa Tahun Untuk masa akhirnya Kalau kita Pakan noplosan Itu paling di atas Tahun sedikit Paling sekitar 14 bulan 14 bulan 14 bulan 14 bulan Tahan Dia kurang lebih 14 bulan Dia sudah mulai Turun Ya karena juga Rata-rata kan Biasanya kan Kalau untuk Puyuh kan Masa-masa subur 8 bulan 7 bulan Lewat itu kan Dia sudah kurang Telur itu Biasanya kan Rata-rata kan Seperti itu Terus sekarang Ini yang jadi Kendala kita Ini apa Kalau untuk Sekarang Ini kan pak Produk Proses kita Bikin ini kan Kita bikin Yang kemarin kan Manual Sudah kita coba Sekarang ini kan Kita butuh Ini peralatan Kayak mesin Pelet Mixer Sama Mesin penepung Kalau untuk Mesin-mesin Ya memang Kita Sebenarnya Ya masih Belum ketemu Titik terangnya Kayak mana Cara Ini yang Yang jadi Masalah Sekarang ini kan Di Biaya operasional Mesin Dengan biaya Untuk Apa ya Untuk Pembuatan Pakan di awal Kan Pakan di awal Kan kita kan Perlu Modal tentunya Untuk bahan-bahannya Kemudian kan Ya tentu Kawan ini kan Kalaupun beli kan Pasti kan Dia kan Beli Terus kita Tinggal kan Nah yang Proses pembuatan lagi Kan untuk belanja lagi Setidaknya kan Pakan itu kan Enggak Enggak mutus gitu Jangan sampai Pakan itu mutus gitu Nah untuk Modal awal itu Antisipasinya Seperti apa Pak Iyal Atau Pak Joni Yang bisa jelasin Atau yang lain Kalau untuk modal Di awal Pak Joni Maksud saya itu Untuk pembuatan Adukan itu kan Kita kan perlu Biaya juga Nah itu Apakah itu Nanti biaya itu Dari siapa dulu Yang membuat Pakan Artinya kan Nanti kan tetap Ada keuntungan Di situ Yang memodali Awal dulu Misalkan Kayak Pak Joni Ngaduk nih sekarang Begitu ngaduk Ngaduk kan Pakai duit dulu Pakai duit pribadi dulu Tetapi kan Di situ Setidaknya kan Ada keuntungan Di balik kita Upah capeknya Itu kan ada Walaupun ya Mungkin ya Ya namanya kita Saling bantu Dengan kawan kan Kalaupun itu Biaya Biaya tenaganya Kita naikkan kan Nanti harganya kan Kita di sini kan Oplosan ini kan Untuk mencari Lebih murah Daripada Pakan Pabrikan kan gitu Kalau memang Di situ harganya Masih setara Dengan pabrikan Ya tentu Kawan-kawan kan Pabrikan Pabrikan kan gitu Nah intinya di situ Coba dulu Pak Joni Seperti apa itu Oke kalau untuk Biaya awal Mudah awal Karena Kalau kita sudah Bicara soal Uang Ya Dulu Soal uang itu Ini sudah bicara Dapur Ya Nah mungkin Gini aja lah Dengan kawan-kawan Yang lain Mudah-mudahan Nanti ada Kita sebutlah Donatur Mudah Gini aja lah Dulu nanti Untuk modal awal Kita siapkan Sepuluh karung Dari aku Kita buat dulu Terus kita jual Tapi tiap hari Harus jual nih Tiap hari harus keluar Karena besok Beli lagi Keluar beli lagi Untuk awal Karena kan nanti Dari keuntungan Itu kan bisa dibagi-bagi Kita Kita disini Gak bisa bang Kalau kita gak nyari untung Bukan kita mau Ya bukan mau Perusahaan Ataupun mau Mencari keuntungan Dari kawan-kawan Harus Karena pertama Disini kalau misalnya Ada 15 orang Gak mungkin 15 orang Itu secara bergiliran Kesini Pertama jarak waktu Jarak tempuh Lebih baik Kalau saya pun mikirnya Kalau bisa beli Ya udah beli aja Sementara harganya jauh Selisih 1.500 Sudah jauh Dari pabrikan Jauh Itu Kali per kilo Kalau dikali 50 kilo Dikali 10 Sudah 500 ribu Ya kan selisihnya Itu Nah yang artinya itu Paling nanti kita coba Cari solusi Dengan kawan-kawan Kita carikan donatur Yang bersedia lah Tapi dengan jaminan Dalam beberapa bulan Usahakan harus Balik Gitu Gitu ya Ya yang artinya itu Kita ada jaminan Karena Kenapa kita berani Menjamin Ini pasti habis Pasti habis Ya kalau Saya punya keyakinan Memang gitu Kalau memang kita Memang bisa Untuk membuat Iya kan Saya rasa kawan-kawan pun Juga banyak yang ngambil Karena apa Sekarang ini Kalau kita mau Nanyai kawan Satu-satu Itu rasa saya Nggak akan Tercapai kita Ya ada Karena Karena kalau yang namanya Apalagi di Masa-masa Seperti ini Harga pakan Naik Nggak Tetolong lagi Naik Kencang Bukan main Hampir tiap minggu Perasaan naik Jadi Memang saat-saat Seperti inilah Kita harus Secepatnya melakukan Perubahan Yang harus kita Rubah strategi Kalau memang kita Tidak ada niat Untuk merubah Strategi seperti ini Ya Mungkin Tutup kita Nggak akan bisa Berkembang Nah cuman Sekarang ini Yang jadi masalah Langkah Di awal Langkah Di awal ini Istilahnya gini Kawan-kawan Yang mungkin Maaf ngomong Sering kali Nggak datang disini Pengennya tahu Beres dah Iya kan Pengennya tahu Beres lah Yang penting Ada pakan Aku beli Kan gitu Mereka kan Nggak mau ripet Mikir yang mana Yang iuran Yang ini Yang itu kan gitu Nah dari situlah Makanya kita Donator awal ini Kira-kira ini Gimana Cara ngatasinya Itu Pak Joni Kira-kira Apakah perlu Tanda tangan Dipang kan Malah tambah Puyang Gimana Itu loh Nah itu Kira-kira Macam mana Kayak untuk Donator awal Itu tadi sih Kita disini Belum berani Harus menunjuk Bahkan Secara pribadi pun Untuk Mendeklarasikan diri Yaudah Nanti saya jadi Donator Itu Belum juga Berani Walaupun Walaupun Sempat terpikir Nih Yaudah Carikan dulu Dengan biaya Karena kan Misalnya modal awal Kita cari 10 karung dulu 10 karung kan Artinya 500 500 kilo Ya Jadi Kalau sehari Kita bisa putar Satu Putar satu Dengan keuntungan Yang 50 ribu 60 ribu Itu pun Nanti kita Bisa lagi Untuk nambah modal Yang tadi kita punya 10 Kita usahakan Jadi 12 Terus Nambah Nambah Akhirnya Kita bisa Mengembalikan modal Yang sudah dipinjamkan Nanti kita coba Carilah berpikir Di mana solusi Yang paling baik Walaupun Harus Tanda tangan dulu Ya memang Disini Kendala kita Itu kan Di awalnya Ini kan Setelahnya Ya ekonomi Itu Menengah Kebawah Sampai kebawah Semua kan Kita yang ada Disini Jadi Kendalanya Memang disitu Kalau kita mau Mengendalikan Membuat pakan Adukan sendiri Dan ini pun Kalau bisa Ya memang Harus bisa Karena apa Kalau kita bertahan Dengan pakan Pabrikan terus Itu tadi Saya bilang Saya yakin kita Gak bisa tahan lama Yakin saya Gak bisa tahan lama Sementara waktu Kita menggunakan Pakan pabrikan Aja kita Lahan Babak belur Kayak gini Dibuatnya Nah telur murah Kemudian Harga pakan Naik Gak ketulungan Terus Gitu Kalau sudah naik Dia gak mau turun lagi Berat sudah Karena kalau sudah di atas Dia gak mau turun Karena lupo Sudah enak di atas Jadi Paling nanti Kita cobalah dulu Dengan solusi Dengan cara Solusi yang paling baik Dengan kawan-kawan Yang hadir disini Solusi yang paling baik Supaya kita bisa dapat Modal awal Terus bisa dapat Juga untuk Alat Nah kita sudah punya Sedikit kerangka Sebenarnya Tapi belum Belum 100% Masih perlu Ini lagi ya Dan juga kita sudah dapat Perhitungan pakan Sebenarnya kalau kita Perhatikan dengan Pabrikan Ini bisa lebih Perhitungan pakan Yang kita pakai Dengan harga ini Goyangnya itu Lebih lambat Maksudnya itu gini 7200 per kilo Kalau pabrikan Setiap minggu Bisa naik 1000 atau 100 atau 200 perak Kita pun belum tentu naik Begitu Karena kan kita Kebanyakan Bahan yang kita pakai Juga bukan Gak semuanya Gak 100% Pabrikan Ada juga Yang limba Bagi orang Tapi bermanfaat Bagi kita Terima kasih